Menghabiskan waktu di spa emang seru. Memanjakan diri beneran gak ada duanya. Tau kan maksudku? Udah gak sabar nih. Ah, masker wajah dari emas. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Jangan lupa bonekaku. Jadi boneka gak seindah yang kamu bayangkan? Dia layak dapat perawatan terbaik. Oh, rendaman kaki. Aku capek jalan seharian. Biasa, habis shopping. Oh yeah, hangatnya. Emas sangat bagus untuk mata bengkak. Bukan berarti mataku bengkak lho. Aku merasa sangat glamor. Spa ini luar biasa. Dan ini berarti aku bisa cuci kaki. Ini baru namanya hidup. Buat camilan enak nih. Apa yang terjadi? Wow, pesta Barbie. Ini dia. Akhirnya momen ini datang juga. Semua boneka terkenal pasti ada di sana. Yuk pilih pakaian. Seru banget nih. Passion show. Ada yang kamu suka gak? Nah, kayaknya ini bukan penyatu deh. Ya, oh udah nih. Oke, aku siap. Gimana menurutmu? Jujur aja deh. Wow, kamu terlihat luar biasa. Sungguh, ada pesta Barbie. Undangan buat kita pasti salah alamat. Bentar ya, kita pasti bisa pergi ke pesta. Hei, boleh ikut? Hei, boleh ikut tangga? Please, please dong. Hmm, aku tanya Betty dulu. Betty, denger deh. Mereka mau ikut ke pesta sama kita. Beneran? Mereka? Maksudku, harusnya sih gak masalah. Kata Betty, boleh. Wah, makasih. Oh, serunya. Tapi, jangan pakai itu dong. Kami harus jaga reputasi. Maksudku, pakaian itu... Pasti ada yang bisa kita lakukan. Tunggu, aku ada ide. Balon ini akan menyelesaikan semua masalah. Yuk mulai. Nah, udah. Gimana menurutmu? Cantik, bergaya, dan siap untuk pesta. Wow, aku suka banget. Aku punya tas yang cocok sama baju itu. Tunggu, kayaknya digigitin anjingku deh. Aw, padahal ini kesukaanku. Yaudah deh, mau gimana lagi? Dibuang aja lah ya. Gak apa-apa kok, tapi kami butuh sesuatu. Untungnya, aku punya kertas yang mengkilap ini. Bikin garis-garis di kertasnya buat bekas lipatan. Lalu lipat deh. Lipat lagi kayak gini. Lakukan hal yang sama pada sisi yang berlawanan. Lipat di sudut ini. Kayak segitiga kecil. Seperti ini nih. Berikutnya, lipat bagian sampingnya. Tahan segitiga ini. Dan lipat kertasnya. Persis kayak origami. Tapi, bukan bikin burung kertas sih. Dari semua bekas lipatan tadi, aku bisa mulai merakit tasnya. Lipat sudut-sudutnya. Lalu bagian atasnya. Inilah bagian sulitnya. Cubit sisi-sisinya. Dan dorong ke tengah. Sekarang, satukan kayak gini. Kemudian lipat bagian ini seperti amplop. Nah, bagian penutup tasnya di sini. Udah jadi deh. Tas kecil yang lucu. Tapi masih perlu detail yang berkilau. Oh, tambahkan juga rantai ini. Bakalan bagus banget sih. Sempurna. Ini nih yang dibutuhin bonekaku. Gak sabar buat ditunjukin ke orang-orang. Aksesori yang oke banget sih ini. Benar-benar melengkapi tampilan gaunmu. Terlihat bagus sih. Gimana menurutmu? Jadi gitu ya. Aku bisa bikin yang lebih oke. Lihat aja nanti. Aku punya. Tunggu. Ini wadah sepatu ya. Yaudahlah, yang penting bisa dipakai. Tinggal dimodif dikit. Lapisi dengan cat hitam. Lalu tunggu sampai kering. Selanjutnya aplikasikan cat emas. Pas di bagian atas wadahnya. Kayak bikin pola yang unik ya. Kasih permata kecil ini. Lanjut terus di seluruh wadah ini. Biar tambah elegan. Dan beneran wow gitu loh. Udah kelar nih. Kelihatan bagus sih. Keluarin sepatunya. Pasang bola logam pada seutas tali emas. Lalu buat lubang di bagian atas wadah ini. Tarik talinya melalui lubang tadi. Taruh uang dulu. Ah, sungguh luar biasa. Kamu harus lihat nih. Setiap boneka pasti suka deh. Ini dia. Wow, cantiknya. Kamu tahu banget seleraku. Udah siap pesta nih. Yuk pesta. Hari yang luar biasa. Kamu habis ngapain? Hah, apa ini? Hadiah dari Ken. So sweet banget sih. Dan romantis. Eh, dia tuh pacarku. Apa kamu bilang? Kamu ngajak berantem ya? Pau, ratain tuh. Jauh-jauh dari Ken. Hentikan. Kayaknya bener deh. Ini tuh bukan buatmu. Eh, enak aja kata siapa. Ini tuh. Eh, terserahlah. Biar ku buka. Supaya tahu ini tuh buat siapa. Wow, lihat deh. Cantiknya. Seleranya Ken oke juga. Udah ku bilang ini bukan buatmu. Yaudahlah ya. Ayo, mari kita coba. Terlihat nyaman nih. OMG, udah lama pengen kursi ini. Kan selalu bilang aku adalah ratu di hatinya. Ternyata dia benar-benar serius. Duduk nih. Oh, tunggu. Kamu butuh gini. Sentuhan akhirnya. Kamu tampak luar biasa. Foto dulu ah. Aku punya latar belakang yang sempurna. Siap ya. Senyum. Majalah Lifestyle bakalan ngincer foto ini. Hasil fotonya pasti bagus. Kamu berbakat deh jadi model. Kamu ngapain sih? Menciptakan sebuah keajaiban. Itu dia. Tahan. Aku gak punya waktu untuk ini. Wow, menakjubkan. Ya, aku tahu. Wow, beneran. Wow. Eh, bentar. Jadi sedotannya tuh di sini. Pantusan dicari yang gak ketemu. Pakai sedotan ini aja deh. Oleskan lem di sepanjang sisi sedotan. Tapi jangan sampai ujungnya ya. Lalu tempelkan sedotan lain. Tambah lagi sedotannya. Sampai berbentuk seperti ini. Simpan dulu bentar. Tempelkan dua sedotan seperti ini. Sekarang buat satu lagi. Ini akan jadi frame-nya. Tempatkan kumpulan sedotan tadi di sini. Nah, jadi kursi santai yang nyaman deh. Beneran berguna. Gak sabar buat nunjukin ke boneka aku. Dia pasti suka deh. Pas seperti yang dia mau. Bakalan rileks banget sih. Aku suka sama hasilnya. Astaga. Ah, enaknya. Oh, foto lagi. Aku merasa sangat hidup. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Wow. Oh, tidak. Kelipat bisa jatuh sih. Kursinya rusak. Biar ku liatin dari sini. Jangan ngetawain dong. Sulit dipercaya. Monekaku cantik banget. Lihat dia. Apa kabar, tetangga? Wow. Kamu glamur banget. Kamu lambang kecantikan alami. Hei. Kamu lihat itu. Ada cowok ganteng di sana. Hanya kamu punya pengagum. Ayo siapa dia. Jangan malu-malu. Lihat cowok itu. Tunggu apa lagi? Ayo ke sana. Hei. Kami melihat dia lebih dulu. Enak aja. Menjauh. Paksa aku. Hei. Hentikan. Aku bukan rebutan. Wow. Kita di mana? Berhatap kamu. Kamu ngapain di sini? Oh, hei ganteng. Putar terus. Di mana berhentinya? Nggak ada yang tahu. Oh, dia berhenti di beruang. Ini mengemaskan. Bikinin aku beruang yang imut. Gak masalah. Lihat semua uang ini. Oh, indahnya. Ayo terus perhatikan. Kemana dia selanjutnya? Semua adalah misteri. Itu penyaku, penyaku. Aku harus cepat. Berhenti bergerak. Potong sedikit di sini. Dan potongan besar di sana. Dan aku punya boneka beruang. Mari taruh di selembar kertas. Jangan sampai ada kerutan. Lihat ini. Bagus, gak? Aku kaya. Itu kelihatannya nggak asing. Aku memperbaikinya. Aku bakal beli yang baru. Tapi pertama-tama aku butuh beruang. Banyak banget uangnya. Ambil beruang ini. Sidiin uangnya. Aku punya rencana besar. Aku butuh cat. Kita tuang ke atas kertas. Pastiin semuanya tertutup. Terusin sampai ke bawah. Seru juga. Hampir selesai. Nah, cukup. Semoga kamu bisa nahan nafas beruang. Kita usap beruang ini ke cat. Mantap. Dia jadi belepotan. Kayaknya udah cukup lama. Sekarang angkat dia dari cat. Aku butuh selembar kertas lagi. Aku bakal neken beruang ini ke sana. Lalu goyangin sedikit. Hmm, dia butuh pita. Dia kelihatan imut, kan? Cuma segitu kemampuanmu. Ini agak mengecewakan. Dan kamu ngerusak beruangku. Boneka desa yang menang. Sudah kuduga. Kutuk-kutuk. Ayo kita putar rodanya. HP. Hei, telepon aku kapan-kapan. Oh, ini mah gampang. Enggak, aku gak butuh ini. Ini yang aku cari. Ayo taruh di sini. Sekarang kita foto dulu. Sempurna. Waktunya nge-print. Aku cinta teknologi. Uh, cepet banget. Ini dia yang aku cari. Hei, lihat ini. Wah, keren banget. Dan aku jadi dapet ide. Aku butuh bantuanmu. Kamu harus melukis HP. Hmm, ada biayanya. Aku lagi bokeh. Tunggu bentar. Hmm, biar kupikir dulu. Ah, ini yang aku cari. Telur yang lezat dan segar. Ini pasti hari keberuntunganku. Jangan kasih tahu si petani. Hei, Tuan Seniman. Kamu mau telur segar? Hmm, coba aku lihat. Gimana menurutmu? Gimana ya? Aku vegan. Tapi boleh deh. Uh, sapuan kuas yang bagus. Wow, kamu berbakat banget. Karyaku udah jadi. Silahkan. Wow, aku harus beli mentega. Aku kembali. Aku bikin ini sendiri. Semoga kamu suka. Abaikan dia. Wow, kalian kompetitif banget. Waktunya mengumumkan pemenangnya. Dia pemenangnya. Dia adalah visioner sejati. Apa? Oh, satu poin. Aku siap bersaing. Apa selanjutnya? Cuma ada satu cara buat tahu. Ini anjing kecil yang imut. Silahkan kerjakan. Go, 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 go. Wow, yuk, 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 yuk. Aku nonton ini apa sih? Aku tahu harus apa. Pertama tulis kata dog. Terus gambar dua mata. Dan dua telinga yang besar. Ini bakal jadi hidungnya. Hasilnya pasti bagus. Selanjutnya ke badan. Sejauh ini aman. Apa lagi ya? Aha, ekornya. Kok aku bisa lupa? Wah, luar biasa. Mending kamu nyari tulang sana. Aku harus konsentrasi. Warna ini sempurna. Lalu warnai lidahnya dengan warna merah. Dan selesai. Seekor anak kancing kecil yang manis. Tada. Aku tahu. Ini seharusnya masuk museum. Aku punya firasat yang baik soal ini. Kita harus kalahin dia. Hah? Apa katamu? Oh, mau main lempar tangkap. Ayo kejar. Kamu ngapain sih? Wuhu, aku berhasil. Sulitku percaya. Hayam ini gak pernah ngecewain. Apa yang barusan terjadi? Aku pasti halu. Waktunya mulai bekerja. Mari gambar anjing ini. Semoga dia gak gerak. Sip, aku selesai. Udah kayak bercermin kan? Aku menangkap sisi bagusmu. Loh, kok? Apa yang terjadi? Jangan! Lepasin! Bikin gambarmu sendiri. Ih, hati-hati. Kemarikan gambarku. Oh, kamu ngapain sih? Semuanya hancur. Ternyata benar. Anjing suka makan PR. Oh, mungkin dia gak bakal sadar. Ini mah bakal gampang. Serius? Kamu ngasih aku ke aku? Ih, yaudah. Kayaknya boneka kota menang. Juhu, aku berhasil. Ya, oke. Itu adil. Indah banget ya. Selanjutnya ada pokeball. Ah, seger banget. Nyamannya. Siapa yang butuh salon mewah? Perhatikan aku. Kamu masih di sini. Tangkap. Kamu lihat ini. Ini punya aku. Terlalu lambat. Nih, ambilin nih. Ih, nyebelin. Eh, masih ada sodanya. Isinya apa ya? Aku nyesel pakai nanya. Tapi aku punya ide. Ayo kita mulai. Aku mau menggambar karakter favoritku. Mari mulai dari telinganya. Ujungnya harus berwarna hitam. Nah, cakep. Berikutnya, aku mau menggambar wajahnya. Ini bakal jadi pipi merahnya. Sekarang, dua mata besar. Sejauh ini cakep. Warnain matanya pakai warna hitam. Gambar di dalam garis. Lakukan hal yang sama dengan satunya lagi. Untuk hidungnya, bikin segitiga aja. Aku butuh senyum yang manis dan bahagia. Ah, lihat itu. Tapi masih ada yang kurang. Ayo gambar badannya. Ekornya seperti sambaran ketir. Terakhir, gambar dua lengan. Terkadang, aku tajub sama diriku sendiri. Waktunya mewarnai. Warna merah ini ideal untuk pipinya. Hasilnya pasti menarik. Selanjutnya, isi bagian mulutnya. Lalu, kita butuh bidol kuning. Mari mulai dengan ekornya. Nggak perlu buru-buru. Jangan sampai rusak di sini. Terakhir, sedikit warna pink untuk lidahnya. Nah, beres. Ini Pikachu. Lihat deh. Cakep, kan? Hmm, aku harus apa? Tunggu bentar. Aku bisa pakai cakir ini. Mari mulai dengan bikin lubang di kedua sisinya. Sekarang, aku butuh banyak sedotan kuning. Mari potong dan tempel. Ayo masukin ke cangkir kayak gini. Lalu, aku bisa tempel kepala Pikachu ke sana. Aku menambahin hati cinta ini ke lengannya. Ini bikin aku bahagia. Dan satu hati lagi di tengah-tengah. Sekarang bagian terserunya. Haha, Pikachu-nya menari. Hey, Kevin. Kamu wajib lihat ini. Gerakannya imut, kan? Aku bisa nonton ini seharian. Waktunya menilai. Boneka desa memenangkan ronde ini. Maaf. Hore, aku emang jago. Wup! Ini gak adil. Seharusnya aku yang menang. Oh, itu Kevin. Apa kabar? Pengen pergi dari sini. Akhirnya kamu nanya. Hidup emang kejam. Dadah, pecundang. Ayo pergi. Kamu bikin aku super bahagia. Tapi aku gimana? Aku gak pernah dapat hal yang baik. Bukankah aku juga berhak dapat kebahagiaan? Paling gak uangku bisa nemenin aku. Hei Barbie, main yuk. Oh, makasih udah inget. Aku mau coba yang beda. Seneng deh bisa main bareng. Hah? Itu boneka baru ya? Lihat dong. Eh, enggak. Ini punya aku. Siniin. Sekarang punya aku. Hei, santai dong. Enggak. Oh, dia cantik. Kayaknya dia mau naik mobil. Gimana rambut pirang? Brum, brum. Wow, rambutku ketiup angin. Eh, bosen. Si pirang gak mau ke pesta aja. Dia gak punya temen. Kamu jahat. Hah, kocak banget. Haha, tangkep nih. Ah! Kok tiba-tiba pusing? Pergi dulu. Barbie, kamu gak apa-apa. Tega banget dia giniin kamu. Tenang, aku bantu. Lihat, kamu balik lagi. Kayaknya enggak deh. Kamu butuh makeover. Wow, lihat tuh Barbie. Kamu butuh itu tuh. Rambutmu berantakan banget. Iya deh, iya. Tunggu apa lagi? Ayo kita cukur. Diam dulu ya. Gak lama kok. Kamu botak juga cakep. Aduh, jangan. Singkirin jukurannya. Kayaknya enggak. Kamu bakalan suka deh. Aku gak yakin. Wow, kepalamu berkilau. Rambut pirangku yang cantik. Tunggu aja sampai kamu tidur. Aku hampir selesai. Kenapa harus gini sih? Seriusan, ini gak keren banget. Lalu, aku butuh jarum. Pakai ini buat bikin rambut baru kamu. Tusukin jarum ke kepala Barbie. Dan rambutnya gak bakal kemana-mana. Kayak hair extension aja. Hmm, bagus kok. Percaya deh, kamu bakalan cantik. Tapi, kepalaku botak. Jelek banget. Cuma butuh waktu kok. Tambahin helai terakhir. Gimana penampilanku? Wow, keren banget. Tapi kita butuh sedikit warna. Taruh cat kuku ke sikat maskara. Terus sisirin ke rambut Barbie. Wow, warna ini cocok sama kamu. Pilihan bagus. Aku emang pengen warnain rambut. Tapi Ken suka rambut pirangku. Nah, kayaknya cukup. Next, kita tambahin aksesoris ya. Pake anting ini. Uh, mewah. Wow, kamu jadi cantik banget. Aku suka. Apa lagi nih? Baju ini lucu deh. Matching banget sama rambut kamu. Uh, jadi berasa gaya banget. Kamu berbakat soal fashion. Aku tahu siapa yang bakal suka. Halo. Wow, kamu cantik banget. Oh, kalian pasangan yang serasi. Aku jadi terharu. Cium, cium. Ya, mau gimana lagi? Uh, aku punya pacar. Uh, jangan. Aku belum gosok gigi. Iya, berasa nih. Oh, akhirnya kejadian. Kayak didongeng. Oh, wow. Kamu punya boneka lain. Eww, mereka ciuman. Kamu emang bisanya ganggu. Aku punya hadiah buat kamu. Hehe, enjoy. Ih, jijik banget. Nah, kalau kamu? Ow. Wih, gokil. Eh, maksudnya, dia jatuh. Wuhu, lihat. Kamu bisa terbang. Lek lagi, lagi. Wih. Seru banget. Aku selalu seneng main sama kamu. Aku perlu naik gaji nih. Hei, ada paket. Beneran. Buat aku. Bentar ya, Barbie. Oke, aku tunggu. Kabur. Ini apa ya? Gak ada nama pengirimnya. Hmm, menarik. Oke, ayo kita buka. Halo. Apa? Apa ini? Kamu lihat kan, Barbie? Wow, apa tuh? Aku boneka barumu. Yang ada kamu serem. Tunggu. Ini aneh banget. Dia niruin gerakanku. Hmm, bentar deh. Ini seru juga sih. Ngebosenin. Oke, ayo beraksi. Aku juga bisa joget. Lihat nih. Iya, terserah. Gaya bebas. Sekarang giliranku. Eh, kamu ngapain? Rasain nih. Hei, berhenti. Oh. Aku gak bisa lihat. Aku yang berkuasa di sini. Kenapa kamu gitu sih? Karena ini aku. Apa? Kok bisa? Sini kamu. Eh, anak nakal. Sha-la-la-la-la-la. Wow. Ah, Barbie. Kamu gak apa-apa. Eh, gak apa-apa. Cuma cemong kok. Maaf ya. Sini, aku bersihin. Semua bakal baik-baik aja. Please, cepetan. Ini bau. Hmm, kita harus mencet jerawat ini. Wow, isinya banyak juga. Ini yang gede. Jijik sih. Tapi, nagih. Yuck. Kita harus beli sabun muka yang bagus. Ini banyak banget. Makasih ya. Kamu teman yang baik. Aku suka mencetinnya. Hmm, terus apa lagi ya? Oh, aku tahu. Aku butuh pasta gigi ini. Terus aku taruh di wajahmu. Kulitmu bakal glowing. Beneran. Rasanya nyaman. Tunggu. Uh, sejuk. Kamu layak dapetin yang terbaik. Bubuk emas ini bisa nambah kilauan. Kamu manjain aku. Aku gak sempet perawatan. Ini enak banget. Kayak di spa. Paling gak aku punya. Tidak. Sekarang, yuk kita gosok. Diam ya. Lumpurnya bakal hilang. Hehe, geli. Gimana rasanya? Oh iya, disitu. Nikmat banget. Aku jadi tenang. Kamu bersinar. Sekarang, benerin rambut. Kita cepol aja gimana. Hmm, ada yang kurang nih. Pake jaket baru yuk. Nah, gitu dong. Wow, aku ngerasa cantik. Tiati cowok-cowok, aku akan mencuri hatimu. Aku suka outfit baru ini. Seleramu oke banget. Kamu gorgeous. Aku jadi iri deh. Ayo foto dulu. Pose dong. Cakep, Beth. Lihat gimana hasilnya. Wow, ini sih harus dipos. Wow, kece banget. Ya ampun. Lihat, yang nge-like banyak. Aku jalan-jalan dulu ya. Halo, Hollywood. Aku datang. Aku bakalan jadi bintang. Semua impianku jadi nyata. Maju terus. Waktunya bobok. Kamu harus bobok cantik. Kamu juga ya. Kamu butuh itu. Mimpi indah. Aku mau me time dulu. Hehehe, aku harus nyalain TV. Hah? Oh, apa nih? Pecahin bola pakai jarum. Oh, wow. Terus ambil sedikit kain biru dan sedikit kain kuning. Potong yang kuning jadi bentuk mahkota. Terus tambahin beberapa detail. Abis itu balutin ke bola. Keren, kan? Wow, aku suka. Terus mau dipakai apa sama dia? Waktunya operasi. Sakit dikit gak apa-apa ya. Sejauh ini bagus. Tunggu bentar. Pasang kepala barunya. Ini baru peningkatan. Eh, kok? Ih! Apa sih ribut-ribut? Ah! Kenapa jadi gini? Selamat menikmati ya. Senangnya nari sama kalian. Kalian udah aku anggap keluarga. Hmm? Keluarga? Agak-agak pusing nih. Aku mau muntah. Udah, ikutan aja. Eh, guys. Kalian tau yang seru-seru gak? Maksud kamu? Aku pengen punya bayi. Oh, akhirnya kamu bilang. Jadi, aku disini aja nih. Oke. Bikin kamu nyaman dulu ya. Taruh tanah liat kerajinan di perutnya. Terus lapisin plastik. Lalu tambahin tanah liat lagi. Lapisin pake lem. Yang banyak ya. Nah, ini cukup. Terus biarin sampe keras. Sempurna! Ayo, Barbie. Oh, bayinya nendang-nendang. Ya ampun, kayaknya mau keluar. Minggir! Jangan buang waktu lagi. Gak nyangka bakalan terjadi. Ini seru banget. Aku bakalan jadi ibu. Ayo kita mulai. Tarik napas. Kamu mah gampang ngomongnya. Ada apa nih? Semuanya oke, sayang. Aku lihat kepalanya. Ini dia. Anakmu laki-laki. Selamat ya. Dia cakep. Apa? Kok gak mirip aku? Matanya mirip kamu, Barbie. Kita harus bicara. Kamu harus jelasin. Ups. Gimana ya? Gimana ya? Oke, kayaknya aku pergi dulu. Bisa betah nih seharian. Panggilan dari Pak Hakim. Halo, yang mulia. Ternyata saya keliru. Vampir itu baik. Semuanya dibebaskan. Itu keputusan resmi. Uh, leherku masih sakit. Ini hari keberuntunganmu, Pak Taring. Aku benci ini. Hah? Apa yang terjadi? Kayaknya aku dibebaskan. Sampai jumpa, Cupu. Kamu panggil aku apa? Tunggu aku. Oh, tidak. Tidak bisa. Kamu tetap di sana. Hei, keluarkan aku. Gak gitu caranya. Lihat ini. Kamu bersalah. Tapi, panggilan itu. Tunggu sebentar. Hei, pengisap darah. Eh, kamu ngomong sama aku. Kamu harus bantu aku. Nih, aku kasih. Oh, kayaknya segar. Dan aku lapar. Aku harusnya lagi diet. Tapi, ini sangat menggoda. Hmm, enak. Kenapa aku gak berubah jadi vampir? Hah? Kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Tunggu, Taringku kemana? Astaga, ini gak mungkin. Hmm, donat. Hampir aja. Harus diluruskan nih. Oh, lihat itu. Hei, kemari. Ayo, gak apa-apa. Leherku segar dan penuh darah. Bagus. Bisa lebih cepat gak? Oke, ini aneh. Ah, gitu lebih baik. Untunglah. Ya, aku pergi dulu ya. Dadah. Hei, jangan tinggalin aku gitu aja dong. Oke, biar aku sendiri. Yuk, sobat kecil. Silahkan gigit. Kamu boleh makan sepuasnya. Tunggu apa lagi? Aku tahu harus apa. Mungkin ini bisa bikin kamu berubah pikiran. Aku mau tabur makanan kelelawar ke leherku. Nah, silahkan. Beri aku gigitan terbaikmu. Yang bener aja. Oh, kamu nyebelin. Gimana dong sekarang? Tunggu, ada apa tuh? Ayo, jalan, pirang. Berhenti melawan. Kamu bikin aku marah. Lepaskan aku. Setidaknya ada hiburan. Lepaskan tanganmu dariku. Masuk sana. Ah, acara udah berakhir. Hmm, tasnya jatuh. Itu mungkin berguna. Aku ambil ya. Tas ini bagus. Cuma warnanya gak banget sih. Kita lihat apa yang ada di sini. Ada banyak makeup. Ini kuku palsu ya? Oh, payah banget. Tunggu dulu. Aku butuh yang lain. Seperti kikir kuku ini. Aku punya ide bagus. Patut dicoba. Iya, ini mungkin aja berhasil. Ini bisa jadi tarik yang meyakinkan. Tapi aku harus membentuknya. Disinilah kikir kuku berperang penting. Aku mau bentuk ini jadi runcing. Aku mau ini sempurna. Harus kelihatan kayak aslinya. Oke, udah cukup. Mari kita coba. Yang satunya juga ya. Aku harusnya jadi dokter gigi. Taringnya udah nih. Sekarang apa? Gaun ini gak kayak vampir sih. Aku butuh pakaian baru. Tapi aku gak bisa pergi ke mall. Pasti ada sesuatu yang bisa kupake. Kuning. Terlalu terang. Ada lagi gak? Pink. Iyuh. Merah. Oke. Yang lain? Oh, hitam. Ini lebih pas. Aku bisa pake ini. Udah keliatan bagus. Dan jubah ini. Cantik sekali. Iya kan? Aku lucu juga. Boleh juga nih. Hah? Apa tuh? Pink? Itu kamu. Apa itu? Itu. Pegas. Sini kasih ke aku. Ini bisa diapain ya? Apa katamu? Tunggu. Aku paham? Yuk mulai. Masukkan pegasnya kesini. Aku gak butuh ini. Ini bisa dibuang aja. Oke. Kayaknya cukup. Hei. Ini lumayan. Aku coba deh. Pas banget. Aku mulai ngerasa kayak vampir. Ups. Sorry. Aku harus lebih hati-hati. Kayaknya aku harus ngerias wajah. Hmm. Gak nyangka aku bakal bilang gitu. Aku butuh kuas ini. Dan sedikit eyeshadow. Warna ini lumayan bagus. Ini pasti cocok untukku. Nambahin sedikit kilauan. Tapi aku belum selesai. Aku punya spons kecil ini. Mau aku totolin ke riasan merah. Terus totolin ke kelopok mataku. Kayak gini. Oh. Aku suka. Ini bikin mataku nyala. Sekarang sentuhan akhirnya. Ini dramatis banget kan? Aku butuh bulu mata yang lebih panjang. Tinggal ditempel aja. Terus pasang lensa merah. Transformasi yang luar biasa. Aku gak butuh gigitan kelelawar. Semoga ini gak sia-sia. Hei, Pak Polisi. Apa lagi? Hah? Ada vampir lain? Jelas banget kan? Oke. Aku bebaskan kamu. Tunggu di sana. Yes. Aku bebas. Gampang banget. Wuhu. Oh, maksudku. Terserah deh. Sebaiknya aku pergi. Vampir itu agak aneh. Ya, semoga harimu menyenangkan. Ah, ini seger banget. Aku emang butuh ini. Oh, kayaknya aku minum terlalu banyak. Aku mau pipis. Hmm, gak tahan lagi. Tunggu. Apa itu? Itu boneka. Kamu ngapain di sini? Uh, kamu mengerikan. Jangan marah ya. Tapi kamu gak bisa kayak gini. Ini hari keberuntunganmu. Saatnya makeover. Kita harus menyingkirkan kotoran ini. Uh, jijik banget. Semoga ini bukan ingus. Lengket semua. Selanjutnya, jerawat. Mungkin akan berantakan. Oh, yang ini besar. Jujur deh. Tapi ini seru. Nah, udah kelihatan lebih baik. Kulitmu glowing. Yuk, santai dulu. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Romantis banget ceritanya. Hmm, hari ini capek banget. Saatnya bobok cantik. Kamu bikin aku senang. Hari baru, donat baru. Tunggu. Apa itu? Ssss, aku harus dengar. Ada berita baru. Berita terbaru. Vampir itu sebenarnya keren. Tapi sering disalahpahami aja. Jadi ingat ya. Vampir tidak bersalah. Lain kali kalau kalian lihat vampir, buluk aja. Selamat malam. Nggak nyangka. Sepertinya kamu boleh keluar. Hah? Ada apa nih? Kita bebas. Yuk keluar dari sini. Tunggu dulu. Kamu nggak boleh. Eh, gimana pak? Maksud bapak? Bunik aku. Yap, kamu denger kan tadi? Cuma vampir. Tapi aku nggak akan dengerin bestiku. Kami tetap di sini. Jangan khawatir. Aku pikirin jalan keluarnya. Kita berdua akan keluar dari sini. Wow, lihat itu. Aku pasti cocok pakai warna itu. Pengen banget punya bibir cantik. Aku ngerasa cantik. Oh, yeay. Rasanya enak. Eh, lihat apa kamu? Duh, jadi nggak enak. Oh, apa itu? Tunggu, aku jadi dapet ide. Tenang aja. Aku ahli dalam hal ini. Nyamankan dirimu. Pertama, kita harus hapus riasan wajahmu. Kita butuhkan vas kosong. Ini yang kita butuhkan. Sekarang tambahkan riasan merah. Wow, cerah banget. Aku suka tampilan ini. Cocok banget sama kamu. Tapi tugasku masih banyak. Kita harus singkirin rambut itu. Diam dulu ya. Jangan sampai salah. Ah, pamitan dulu sama rambut piramu. Ini udah nggak zaman sih. Wow, kepalamu mengkilap. Nggak apa-apa. Aku punya rencana. Kita butuh sesuatu yang gelap. Hah, apa itu? Oh, ada benang yang lepas. Tunggu dulu. Mungkin ini yang kita butuhkan. Kamu lebih cantik berambut hitam. Kita bisa jadi saudara keber nih. Wah, panjang banget. Terus apa? Pikir dulu deh. Tunggu. Kukuku. Itu dia. Kamu butuh manikur. Kita nggak bisa ke salon. Jadi aku harus pakai lem tembak. Ini nggak lama kok. Aku mau bikin untayan lem yang panjang. Bikin ini di setiap jari. Tunggu lemnya mengeras. Potong lem yang berlebih. Wow, bagus juga. Tapi perlu cat kuku nih. Aku punya warna yang pas. Warnanya harus hitam. Bener-bener nambahin kesan drama. Aku harus konsentrasi. Jangan sampai berantakan. Hasilnya lumayan cakep. Coba aku lihat dulu. Wow, kamu luar biasa. Kerja yang bagus. Tapi masih kurang kayaknya. Pakaian ini kayaknya nggak pas. Nggak kayak vampir menyeramkan. Eh, jangan ngintip. Nah, ini dia. Kamu jadi glamor. Yuk, keluar dari sini. Hei, sebelah sini. Kami mau pergi. Kena. Hah, tunggu. Ada vampir lagi. Bener kayaknya. Oke, kalian boleh pergi. Buka pintunya. Aku tahu ini berhasil. Sampai jumpa. Jangan bikin masalah lagi ya. Dan jangan dekat-dekat bawang putih. Oh, oh. Nggak bener nih. Dimana kuncinya? Oh, oh. Kita ingin tampil sebaik mungkin. Apa tips makeover terbaikmu? Beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu. Dan subscribe channel kami untuk lebih banyak video seru kayak yang satu ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini ke teman-temanmu. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini ke teman-teman.